Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah Ya Roh Kudus. Amin. Saya membaca dalam Yaakobus fasal 2 pada ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan juga rajin ke gereja, apakah kita menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang ada di sekitar kita, sekedar mengulurkan bantuan-bantuan kita kepada mereka? Apakah kita membantu atau berpartisipasi ketika gereja membutuhkan ururan tangan kita? Apakah kita membantu ketika panti-panti asuhan, panti-panti werda, sangat membutuhkan apalagi di masa-masa pandemi ini? Saudara-saudara, kalau kita orang percaya orang beriman, maka iman itu tidak boleh hanya berhenti pada percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iman itu harus nyata di dalam perbuatan-perbuatan. Menolong orang miskin, mengunjungi, membantu panti-panti, dan mengulurkan tangan untuk ketika gereja membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan memberkati kita berdoa. Biarlah iman kami disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata kepada sesama yang membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan terpujilah engkau. Amin. Tuhan memberkati.